Dari Banyang kita bergeser ke Bondowoso mengenai tape khas Bondowoso. Iya, tape khas Bondowoso menjadi produk unggulan dengan teksturnya yang lembut, manis, dan rendah kadar air. Diketahui jika tape ini diproduksi dengan resep turun-temurun. Bagaimana prosesnya penggulan tape khas ini? Berikut liputannya. Panganan tape menjadi andalan para produsen di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Siapa sangka produk tersebut kini masih tetap lestari karena resep pembuatan yang dilakukan turun-temurun. Untuk membuat tape leset ini, biasanya para produsen menggunakan singkong khusus berwarna kuning yang tumbuh di daerah perbukitan. Selain pemilihan bahan yang berkualitas, cara meraki tape manis juga dikerjakan khusus. Mulanya singkong atau ubi kayu dikupas dan dibuang bagian luarnya, selanjutnya direbus setengah matang kemudian didinginkan. Kualitas tape dapat maksimal jika ukuran singkong tidak terlalu besar agar proses peragian juga dapat merata. Setelah diragi, tape kemudian dikemas besek sembari menunggu matang sempurna. Hasil olahan singkong di Bondowoso sudah teruji yakni bertekstur lembut, manis, dan berkadar air rendah. Untuk harga tape ini pun cukup terjangkau. Dijual seharga Rp10.000 per kilogramnya, sedangkan untuk tape berwadah besek dibanderol Rp11.000 per kilogramnya. Ini pakai singkong apanya Pak untuk tape? Pak pakai singkong kuning. Ini dari mana didatangkan? Kalau dari daerah taman. Untuk harga tape sekarang ini berapa? Rp10.000 per kilo. Pak ini jualnya ke mana? Ke pasar benda. Di pasar-pasar sini saja ya? Iya di pasar benda saja. Untuk bahan sekarang bagaimana Pak? Iya untuk bahan normal sekarang. Produk ini masih menjadi ikon Kabupaten Bondowoso, sehingga setiap hari raya produsen yang berada di kecamatan Bina kali ini biasanya menghabiskan sebanyak 3 sampai 7 kuintal singkong. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan.